Guda? Apa kau yakin dengan itu? Iya, tadi pagi Nyonya Tanfir Siddiq mendatangiku dan menanyakan kunci. Aku bertanya padanya kenapa dia ingin kunci. Dia bilang padaku, bukan dia yang menginginkan. Tapi dia disuruh Tuhan Siddiq untuk memintanya. Apa lagi yang dia katakan? Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terburu-buru pergi. Dia bilang Tuhan Siddiq sedang buru-buru dan aku pikir, dia pasti pergi ke sana. Hebat sekali Tuhan Siddiq. Jadi cara ini yang sudah kau gunakan untuk bisa menemui putrimu sendiri. Justru kau sengaja ingin dia mengetahuinya. Kau memberikan dia bukti identitasmu. Dan kau panggil dia ke suatu tempat. Dimana di tempat itu tidak ada yang datang. Sehingga tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Wah, ide yang bagus sekali. Tapi aku, aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Aku tidak akan membiarkan semua rencanamu berhasil. Ya ampun. Permainan ini menjadi sangat menarik. Lihat saja. Satu tangan ada di Zoya. Zoya yang malang. Sekarang dia pergi ke sana untuk bertemu ayahnya. Tangan yang satunya ada di Razia. Masya Allah, Masya Allah. Dia juga pergi ke sana. Razia pasti tidak akan membiarkan mereka berdua bertemu begitu saja. Tidak ada di Razia. Cukup. Hari ini juga semua permainannya akan segera keakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa kau? Tunjukkan dirimu. Tidak akan pernah kubiarkan. Semua yang kau inginkan terpenuhi, Tuan Sidik. Sebelum kau datang kesini dan mengungkapkan identitasmu, aku akan mengakhiri permainan berbahaya ini, Tuan Sidik, antara ayah dan putrinya. Terima kasih. Apa yang kau inginkan? Terima kasih.